Bupati Mimika, Papua, Eltinus Omaleng ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait pembangunan gereja King Mimile 32. Eltinus ditahan di rumah tahanan KPK di Pemdam, Jaya, Guntur selama 20 hari terhitung mulai 8 hingga 27 September 2022. Selain menangkap Eltinus Omaleng, penyidik KPK juga menetapkan dua orang tersangka. Mereka diantaranya Kepala Bagian Kesera Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Martin Sawi dan Direktur PT Waringin Megah, Teguh Anggara. Dalam kasus ini, KPK menyebut Eltinus Omaleng berikut dua orang rekannya telah merugikan negara senilai Rp21,6 miliar untuk proyek pembangunan gereja King Mimile 32. Dari proyek itu, KPK menduga Bupati Mimika periode 2019-2024 itu mendapatkan uang senilai Rp4,4 miliar. Terima kasih telah menonton!